Cempedak adalah tanaman buah-buahan, rasa dan keharumannya seperti nangka. Meski aromanya kerap kali menusuk kuat, mirip buah durian. Buah cempedak menjadi buah tangan yang dijual di jalan lintas Sumatera. Bagi yang biasa melintas di jalur ini, kalian akan melihat pemandangan penjual cempedak di dekat flyover Waihalim, kota Bandar Lampung. Hasan Basri, pedagang yang berjualan cempedak unggul dari kampung halamannya di Lampung Timur ini memilih menjajakan dagangannya di Waihalim. Buah-buah yang dijajakan kadang beragam tergantung dari musim buah. Ia akan memilih lokasi strategis di Bandar Lampung untuk berjualan buah, salah satunya adalah cempedak. Untuk buah cempedak, Hasan mengaku dalam setahun bisa dua kali panen. Jualan nangka? Nangka. Itu satunya itu dihargai berapa, Pak? Variasi, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tanggung. Ada yang 20, ada yang 25, ada yang 50. Ada yang 50, ya. Itu umur berapa ini, Pak? Berapa bulan? Ya, ini setahunnya dua kali panen. Setahunnya dua kali, ya. Nangka? Nangka cempedak. Nangka cempedak? Ya. Oke. Terus, Bapak dari sana itu diberangkat dari jam berapa, Pak? Dari jam 7 sampai sini tengah 10. 10, ya. Oke. Pulang jam berapa, Pak? Nanti saya pulang dari sini tengah 6. Tengah 6, ya. PP, ya? PP. Setiap hari, Hasan membawa buah cempedak sekitar 30 sampai 50 buah dengan berbagai ukuran dan harga. Untuk harga, ia biasanya menjual mulai dari 20 ribu rupiah hingga 50 ribu rupiah. Dengan ketekunan dan harapan hari esok bisa lebih baik, Hasan selalu gigi berjualan. Tiap hari, ia harus bolak-balik Lampung Timur. Bandar Lampung hanya untuk menjajakan dagangannya. Liting Diskursus Network melaporkan.